Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 52. Ini ada praktek yang harus kita kerjakan, artinya tugas yang diberikan oleh guru. Nah ini dia, yang A. Artikel di bawah ini belumlah lengkap. Lengkapi menggunakan format dari teks eksposisi dan berilah judul yang cocok. Jadi ini baru introduction atau ide pokoknya saja ya. Tesis statement itu adalah ide pokok. Yang mana terjemahannya sebagai berikut. Televisi adalah bentuk paling populer, bentuk hiburan ya, bentuk hiburan yang paling populer di tiap rumah tangga di Indonesia. Oleh karena itu, saya berpikir atau berpendapat, menonton televisi terlalu banyak, terutama opera sabun, ya, semacam sinetron ya, dan drama bisa mengakibatkan efek negatif terhadap pemirsa atau penontonnya. Nah disini yang harus kita cari adalah apa sih topik yang dibahas pada tesis statementnya ini. Jadi secara umum topiknya itu adalah televisi. Dan yang secara khusus, ya, yang mengapa namanya, memfokuskan pada terlalu banyak menonton televisi, terutama opera sabun dan drama, bisa mengakibatkan efek negatif. Artinya, penulis ini menyatakan bahwa kontra terhadap topik yang dibahas. Jadi, di mana kita melihatnya? di negatif impact. Ya, jadi, di catatan, di tulisan kita ini, kita akan mencari apa judulnya dulu. Nah, kalau disini bisa disebutkan negative impact of watching television too much. Nah, negative impact watching television too much. atau bisa juga negatif impact negatif nonton televisi. Ya, itu dia. Nah, oleh karena kita ini ada diberikan argumen satu dan dua, hanya dua, dan juga cocok dengan ini, especially shop opera. Jadi, kita pertama, di argumen pertama ini, kita akan cari apa sih akibat negatif dari nonton shop opera. Ya, yang di argumen kedua, yang kita cari adalah apa dampak negatif dari nonton drama. Nah, jadi, bisa kita lihat, kita pergunakan Google, pergunakan Google untuk mencari jawabannya. Nah, di sini sudah saya buat dua, nah, negative impact of watching drama on television, satu lagi, negative impact of watching shop opera on television. Nah, ini dia, ini negative impact shop opera. bisa kita pergunakan yang ini. Nah, ini yang kita ambil satu saja, ya, kita copykan, lantas, kita pastikan pada text-nya ini. Nah, ini dia. nah, kopi kan. Nah, ini dia, yang pertama. Nah, pertama kali, untuk membuat opera sabun itu lebih lucu, plotnya terkadang dilebih-lebihkan. Nah, anak-anak bisa masih terlalu muda dan tidak bisa menentukan yang mana plot yang benar atau tidak. Dan, mereka bisa percaya saja apa yang disampaikan oleh opera sabun tersebut. nah, ini efek negatifnya. Sehingga anak-anak itu kan belum belum bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang pertama. Untuk yang sub-opera. Nah, untuk yang drama, bisa sampaikan seperti ini. Nah, people easy, easy, ya, masyarakat sangat mudah terpengaruh oleh reality di televisi. karena sering mereplikate atau meniru kebiasaan yang tergambar pada layar dan menggunakannya pada situasi atau kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Ini bisa kita gunakan second. Ya, tidak bisa. Nah, bisa dicari seperti ini bahasa Inggrisnya atau bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia cari lantas dikopikan. Nah, setelah dapat barulah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Menggunakan Google terjemahan. Nah, seperti ini kita lihat di Google terjemahannya seperti contohnya para pecandu nah ini dampak nah, ini dia. Pecandu itu begadang. Nah, suka begadang copy yang mana dia? Walau harus login lagi ya. terima saja semua deteksi bahasa nah terjemahkan nah ini dia sudah selesai kita terjemahkan nah nanti kesimpulannya tergantung dari kesimpulan yang kita buat bagaimana kesimpulannya itulah yang kita laksanakan. kalian tentu tidak ingin hasil tugas kalian itu akan sama dengan teman-teman yang lain jika kalian mencontoh dari internet saja tentu lebih baik kalian bisa mencari dalam mencari sendiri ya karena jawabannya tidak ada yang benar maksudnya yang terpenting kamu buat dan itu adalah hasil karya sendiri nah jadi jangan dicari kunci jawaban bahasa inggris di internet kamu copy paste semuanya selesai memang gampang tetapi hal itu tidak akan membantu kamu dalam belajar bahasa inggris memang gak sulit sedikit tetapi akan berhasil bagus nah itu dia ya cara-cara menggunakan internet internet dalam menyelesaikan tugas bahasa inggris ini terutama tugas bahasa inggris dalam halaman 52 ini nah mungkin demikian saja untuk halaman video kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa seolah-mudahan Terima kasih.